Di tahun 2021, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bakal memberikan bantuan beasiswa program S2 Keagamaan ke Timur Tengah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin, yang nantinya akan mensosialisasikan adanya program bantuan kepada mahasiswa Kalimantan Selatan yang ingin melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Program bantuan ini nantinya akan diberikan kurang lebih kepada 20 mahasiswa untuk melanjutkan studi dengan anggaran 25 juta rupiah yang diterima per orang. Kita ada program beasiswa untuk siswa kita yang belajar ke Timur Tengah, jumlahnya itu 25 juta satu orang, satu kali untuk belajar satu orang. Kira-kira tentu bagi teman-teman yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Biro Kesra, kami harapkan silakan menghubungi Biro Kesra dan mengajukan lamarannya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Apa saja persyaratannya? Persyaratannya tentu, yang pertama mungkin IPK, yang kedua mungkin tentu persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak universitas di Timur Tengah. Nah, itu yang mungkin syarat utamanya seperti itu. Diketahui bantuan beasiswa ini diberikan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan, satu diantaranya memiliki nilai IPK 2,75, sementara sifatnya beasiswa ini hanya diberikan satu kali bantuan.